Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja Dan semoga cepat sembuh bagi teman-teman yang sedang sakit teman-teman ya Dan kembali lagi dengan aku, Bang Lupi, kali ini akan memberikan kembali tutorial kepada kalian teman-teman Nah di video kali ini aku akan kembali memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk memulai bermain game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project teman-teman Atau yang kalian biasa sebut dengan nama JGRP Nah sebelumnya aku juga sudah buat video yaitu tutorial player baru atau warga baru Nah itu adalah caranya ketika kalian memulai bermain gitu Nah sedangkan kali ini aku akan memberitahukan bagaimana persiapan terlebih dahulu sebelum kalian bisa bermain game ini teman-teman Dan langsung aja kita untuk membahas bagaimana cara memulai bermainnya Nah yang pertama teman-teman harus menyiapkan adalah akun forumnya Yaitu di Jogja Gamers.org Kemudian yang kedua kalian harus membuat akun UCP atau akun karakter yang akan kalian buat Yang ketiga kalian harus mendownload game GTA San Andreasnya dari yang versi cleannya Nah untuk GTAnya kalian bisa download langsung di forum Nah yang keempat kalian harus mendownload kliennya teman-teman Nah itu adalah simp.co.id Nanti aku akan jelaskan secara lebih terperinci Dan langsung saja kita langsung saja menuju ke forumnya Nah langsung aja kita ke forumnya Kita udah di forum Jogja Gamers.org Kalian bisa lihat linknya di atas sini Nah kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini Kemudian teman-teman Langsung saja ke bagian atas ini ada sign up Kalian klik Nah teman-teman setelah mengklik tombol sign up tadi Teman-teman akan dibawa ke halaman sign up ini Teman-teman harus mengisi form yang ada disini teman-teman Nah langsung aja Ini ada display name Display name ini adalah nama yang akan muncul ketika kalian di forum gitu Display name ini terserah kalian misalnya siapa namanya Bang Lupi misalnya Punya Bang Lupi nih Bang Lupi Nah kemudian email addressnya apa Nah kemudian passwordnya Passwordnya harus Ini kalian dibilang password kalian tuh minimal harus fair Kata-katanya Maksudnya harus kategori fair Yaitu karakternya tuh 8 minimal atau lebih Kemudian kalian campurkan antara huruf dan juga angka Kemudian kalian campurkan antara huruf besar dan huruf kecil Kemudian kalau bisa kalian tambahin special character Misalnya kayak simbol kayak gitu apa Terus Kalau bisa bukan kata yang ada di kamus gitu Jadi terserah kalian mau buat apa gitu Misalnya aku buat gini deh Tuh kan dibawahnya dibuat strong Nah kalau udah strong berarti udah oke Kemudian kalian taruh nomor HP kalian Kemudian line kalian Kalau gak ada kalian strip aja Pin BB kalau gak ada strip aja Nah untuk primary game kalian pilih JGRP atau GIDN Sedangkan yang aku buat ini adalah untuk JGRP Kemudian ada Babu memiliki kakak bernama Bibi Oke Berarti istilah Tahapannya Bibi Babu Terus Bibi mempunyai kakak bernama Bobo Berarti Bobo Bibi Babu Bobo mempunyai adik yang paling tua bernama Bibi Siapakah yang paling tua Berarti tahapannya adalah Bobo Bibi Bibi Babu Nah yang paling tua adalah Bobo Kemudian kalian Checklist ini I agree to the terms of use and privacy policy ini Kemudian create my account Nah setelah itu Kalian akan disuruh cek email kalian Nah kita langsung cek aja email kita Nah disini adalah You must validate your account To continue Jogjo gamers community Hai Bang Lupi Nah ini dia berarti Check Nah ini dia Validate my email address Jadi begitu kalian terima ini Kalian validate my email address Maka akan diarahkan Ke halaman Ini Nah you are almost there Bang Lupi Klik di button below To validate your account Validate my account Nah jadi begitu udah sini Begini Kalian sudah mantap Berdada-dada Ya kan Sudah mantap Gitu Nah Ini akun kalian Akun forum kalian sudah kelar Dan langsung aja Kita begitu kalian Akun forum kalian sudah kelar Kalian buat Akun UCP kalian Nah akun UCP itu Ini alamannya UCP.jg Nah alamannya adalah ini UCP.jg-gta.com Ya Nanti aku taruh juga di deskripsi Tinggal kalian daftar Pendaftaran Kalian masukin email kalian Kemudian password kalian Kemudian password kalian Passwordnya apa Kemudian masukin lagi Nah kalian klik daftar Pemainannya diperbolehkan untuk membuat dan memiliki satu akun UCP Jika anda memiliki labir suku UCP Kami akan memblokir semua akun yang kamu memiliki Dah Kalian klik ok Nah registration Request submit Please check your email for the registration confirmation Ok Cek dulu M Saya cek email kita Nah disini kan dibilang nih Dada nih Dari Doge Gamers lagi Hello UCP account registration has been submit Please klik di link below Ya kan Jadi Ini kalian klik akun ini Kalian klik link ini Nah tinggal kalian isi nama username kalian Ya Isi username kalian Bang Lupi Nah tinggal isi aja Bang Lupi Nama kalian apa Ini kalian isi password kalian yang tadi Nah Begitu udah siap login Nah Nih Jadi begitu kalian udah siap login Kalian akan diarahkan ke halaman ini Kalian lihat my character Anda belum membuat karakter Mari buat karakter baru Nah Setelah itu Nah ini kan Dibilang karakter JGRP Jadi mohon konfirmasi nomor handphone anda Sebelum bisa membuat karakter JGRP Nah Caranya kalian klik konfirmasi Nah kalian Linkkan forum kalian Nah Cara linknya tinggal kalianin aja Continue as Bang Lupi ini Sudah Nah kan udah ada nih forum Jadi kalian tambah nomor kalian Nah Terus kalian verify nanti akan masuk nomor Baru masuk kemari gitu ya Oke Nah setelah kalian membuat akun Kalian akan berada di halaman ini lagi Setelah kalian verifikasi Verifikasi semua Kalian ke JGRP Kemudian ke karakter Kalian create karakter Ya First name nya siapa Terserah kalian siapa aja boleh First name Last name Kemudian gendernya Cowok atau yang cewek Terserah kalian Kemudian origini Origini terserah kalian dari mana Oke Nah setelah itu kalian Udah terbuat nih akunnya Terbuat akun Setelah kalian membuat akun Maka kalian sudah bisa memainkan gamenya Tapi kalau misalkan kalian belum punya gamenya Nah kita download terlebih dahulu gamenya Kalau misalkan kalian belum punya gamenya Kalian buka link ini Jobjagamers.org Slash GTA SA Tinggal enter Nah Langsung diarahkan ke halaman ini Nah disini dia Nah disini ada dua buah pilihan Kalian mau GTA yang rip Atau yang full Bedanya apa Nah ini bedanya Kalau Yang rip Itu downloadnya lebih kecil Dan mudah di install Terus Tapi gak ada suara radio Dan suara NPC Di single player nya Gak ada juga Gitu Kemudian Kalau untuk yang full Dia lebih komplit Semua ada Suara radio ada Suara NPC ada Semua ada Tapi Jangan jadi masalah Adalah downloadnya besar Dan proses install nya Itu susah Kalau misalkan kalian Gak paham tentang instalasi Nah setelah itu Begitu kalian udah lama ini Kalian tinggal pilih aja Mau yang mana Mau yang rip Atau yang full Kalau yang rip Kalian tinggal klik aja Aku saranin yang google drive Sama aja sih sebenarnya Dua-duanya Kalau misalkan kalian mau download Sama di google drive Cara tinggal kalian Klik download ini Kemudian kalian klik Tetap download Nah begitu udah keluar Ini kalian download Oke Karena aku download Jadi gak aku download lagi Karena udah ada Nanti aku jelasin lagi Caranya bagaimana Instalnya Kemudian kalian download Satu lagi Client nya untuk Bermain multiplayer Itu linknya adalah Esa-strip-mp.co.id Nah kemudian Kalian lihat disini Nah kalian lihat Di hostname nya Jogja Gamers Reality Project Nah untuk Server Jogja Gamers Atau JGRP Dia bisa pakai Client yang 0,037 Atau 0,03 juga bisa Dua-dua bisa Jadi bisa pakai Dua-duanya Kalian bisa pakai 0,037 Kalian bisa pakai 0,03DL Nah kalau sedangkan aku sendiri Aku saranin Pakai yang 0,03DL Nah kalian tinggal Download aja Disampingnya kan ada tulisan Download Tinggal download aja Kalian start download Nanti akan Apa namanya Kalian start download Jadi akan Langsung di download Setelah itu Setelah kalian download Semuanya Instalasi nya gampang Kalau misalkan GTA SA RIP Kalian tinggal Extract files Extract aja filenya Kemudian sudah bisa main Sedangkan kalau misalkan GTA SA yang full ini Kalian harus instalasi Nah untuk tutorial instalasi nya Kalian bisa cek di forum tadi Kalian buka aja Jogja gamers Jogja gamers Jogja gamers Jogja gamers Jogja gamers Jogja gamers GTA SA Kalian lihat di forum Nah ini dia Kalian tinggal ikutin aja Langkah yang ada disini Jadi kalian next Next aja Yes Kalian pilih custom Kemudian Tempat instalasi nya Dimana Nah begitu Kalian misalkan mau pakai Yang ada radionya Kalian tinggal Centang aja di bagian ini Baru kalian next Kemudian ketika muncul tulisan Kalian ditanya ini question Kalian mau daftar GTA San Andreas online Apa enggak Kalian jawab no aja Kemudian kalian akan dilanjutkan ke yang ini Nah mau buat shortcut apa enggak di desktopnya Kalau aku sih enggak Terus Kemudian klik tombol next Tunggu sampai selesai Begitu udah selesai Kalian tutup installernya ini Kemudian kalau buka File crack Nah Kalian buka file crack File crack Kemudian kalian buka yang foreign fix Kemudian Kemudian Kalian klik Kalian copy Dan paste ke File GTA San Andreas Yang udah kalian Install Semudah itu aja Jadi kalau misalkan GTA SA yang rip Kalian tinggal ekstrak aja Kalau yang Full kalian ekstrak Dan kalian install Instalnya udah tadi aku jelasin Kemudian Setelah kalian install GTA Tapi kalian belum bisa main multiplayer Nah Cara bisa main multiplayer nya adalah Kalian harus menginstall Samp nya Nah Gimana caranya Biar bisa main GTA San Andreas Multiplayer Kalian tinggal buka yang Kalian download tadi Yang Samp yang DL tadi Kalian klik kanan Kalian run as administrator Kalian yes Kemudian I agree Kemudian cari file yang kalian install tadi Misalnya kalian install di C Yaudah di C Kalau didi yaudah didi Kalian tinggal ok aja Begitu ok Udah kelar Begitu udah kelar Kalian udah bisa main Nah bagaimana cara memainkannya Teman-teman buka dulu Folder yang kalian install GTA nya Kemudian kalian buka Kalian cari yang filenya Samp Kemudian double klik Nah kalau misalkan disini masih kosong Caranya adalah Kalian buka websitenya Kemudian kalian Buka website yang Samp.co.id Ini kalian close dulu Kemudian bagian Jogja Gamers Reality Project ini Kalian play Play Kemudian open Samp nya Kemudian kalian add to favorite Nah begitu seperti ini Kalian klik ok aja Nah Sudah ada server nya Tapi Kalian harus memasukkan name kalian Name ini adalah Nama dari display name kalian Yang ada di akun UCP kalian Nih Nah nama kalian disini apa Misalkan punya aku nih Bang Lupi Kalian isi di atas ini Bang Lupi Nah Kemudian kalian Klik Jogja Gamers ini Kemudian kalian klik yang hijau Dan sudah masuk ke dalam game nya Nah kalian masukkan password UCP kalian Nah Sekalian sudah masuk ke dalam game nya Oke Sudah mantap Sip Jadi begitu aja teman teman Bagaimana cara untuk Memulai bermain game GTA San Andreas Di server Jogja Gamers Relative Project Nah jadi mungkin itu saja teman teman Yang bisa aku sampaikan Jadi kita review kembali Yang pertama kalian harus Mempersiapkan akun forum kalian Yang kedua kalian harus Mempersiapkan akun UCP kalian Untuk akun karakter kalian bermain GTA San Andreas Multiplayer Kemudian kalian harus Men-download game GTA nya Di Jogja Gamers.org Slice GTA SA Kemudian kalian harus Men-download klien nya Di sa-mp.co.id Nah Untuk link nya kalian Bisa cek langsung di deskripsi Sudah aku taruh teman teman Jadi kalau misalkan Masih ada teman teman Yang masih kurang paham Dengan yang aku jelasin tadi Teman teman Boleh bertanya langsung ke Bang Lupi Langsung aja di komentar Di bawah teman teman Atau misalkan teman teman Mau nanya lebih detail lagi Teman teman bisa gabung langsung Di discord nya Bang Lupi Teman teman bisa langsung Cek aja di deskripsi Ada link discord nya Bang Lupi Tinggal kalian Klik Accept invite Kalian sudah masuk ke dalam Discord nya Bang Lupi Nah kalau misalkan teman Mau nanya langsung Langsung aja ke Text channel Yang diskusi JGRP Langsung aja tanya disitu Jangan segen-segen Oke sekian teman teman Terima kasih buat teman teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa di like Jika teman teman suka Share ke teman teman Kalian jika menurut kalian Video ini sangat bermanfaat Jangan lupa juga buat Di komen Apa aja kalian boleh komen Boleh diskusi Tanya jawab Mau ngapain bacot Terserah Ada yang penting Komen pokoknya Dan jangan lupa juga Buat subscribe channel Bang Lupi Biar Bang Lupi terus semangat Untuk membuat konten Setiap harinya Dan juga live streaming Setiap harinya Dan jangan lupa juga Buat nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman teman tau Kalau misalkan Aku lagi upload video Atau juga lagi live streaming Karena Bang Lupi live streamingnya Gak tau kapan jamnya Tapi yang pasti selalu malam Cuman jamnya gak tau kapan Jadi mending dinyalakan saja Lonceng notifikasinya Oke teman teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di next video Bang Lupi disini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax